Anda kembali di segmen Sport Kompas Pagi, saya Gita Markestri. Lagi ada sepak bola Spanyol, Joan Cap de Vila meyakini peluang pemain Indonesia untuk berkarir di Spanyol terbuka lebar. Hal itu bisa dicapai lewat pembinaan yang tertata mulai dari level grassroot. Ini diungkapnya dalam kunjungannya ke Jakarta. Brand ambasador RCD Spanyol Joan Cap de Vila tiba di Indonesia. Untuk memantau tim LKDT BDL Spanyol yang mengikuti ASEAN Cup 2023 di GBK Jakarta. Legenda sepak bola Spanyol ini cukup antusias berada di Jakarta bersama La Liga hingga 29 Oktober. Tak hanya sekedar melihat, pria 45 tahun ini juga berbicara soal kesempatan pemain Indonesia yang cukup terbuka untuk mengembangkan sayap ke sepak bola Spanyol. Eks pemain Villarreal dan Spanyol ini menyebut syarat utamanya adalah melakukan pembinaan yang tepat sedari grassroot. Lewat pemilihan metode dan program latihan yang sesuai dengan perkembangan si pemain. Piala Dunia U17 pada 10 November juga dinilai Cup de Vila sebagai kesempatan pemain muda Indonesia untuk menunjukkan tajinya di hadapan dunia. Kaudol, jugadores yang terbuka dengan sejak dari ketika Indonesia yang berada di hadapan sehbarat dan berada di K щap. Benar-kaitanya adalah yang terbuka dari kita. Ketika kita mempunyikan pembinaan dan berada di Indonesia yang mana kita ada di hadapan. Ketika kita mempunyikan pertabalap darab kita, kami mempunyikan pertabalap dan sejaman baik untuki kita. Ketika kita berada di kiri itu berada di dunia naik-raa. Ketika memerintai kori kita akan mencuba untuk mencuba. Ketika kita akan mencuba. Semasa aktif bermain, Cup de Villa merupakan salah satu pilar kunci timnas Spanyol di era 2002-2011. Cup de Villa membantu tim Matador menjuarai Euro Cup 2008 dan Piala Dunia 2010. Pada momen ini, turut hadir Arkan Kaka, penggawat timnas U17 yang akan mewakili Indonesia di ajang Piala Dunia FIFA U17 November mendatang. Terima kasih telah menonton!